Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya Arief Luqman Hakim Ingin membahas tentang isolasi bahan alam kelautan Dari jurnal yang berjudul Sterol pada inviter berata laut Isolasi dan elucidasi struktur dari 8 sterol polihidroksidasi Dari soft coral sinularia disekta Yang pertama ada pengertian dari sterol Sterol dikenal juga sebagai steroid alkohol Yang mana merupakan termasuk subkelompok steroid Yang paling penting di dalam molekul organik Sterol ini juga ada pada tanaman hewan dan jamur Dimana dalam bentuk yang paling terkenal yaitu kolesterol Sebelumnya diketahui bahwa beberapa organisme laut Mengandung sterol dengan 3 atau 4 fungsi hidroksil Salah satu contohnya yaitu soft coral sinularia disekta Ada alat dan bahan yang digunakan Alat-alat yang digunakan yaitu spektrofotometer ganda Spektrofotometer masa Spektrofotometer FTIR Spektrofotometer UV-Vis Ada pompa M600 Ada injektor U6K Ada kolom watman partisil Ada eloine acetonitril 5-25% Ada pelarut yaitu metanol Dan ada silica gel Kemudian ada Altec Ultraspar ODS Masuk ke cara kerja Yang pertama pengambilan sampel Sebanyak 1,6 kg Di kedalaman laut Sekitar 12 meter Di Palau Ke Pulauan Karolin Barat Yang pertama Sampel 1,6 kg Diekstraksi Kemudian sampel dikeringkan Dihaluskan Dan diekstrasi dengan CHCL Kemudian penghilangan pelarut Dan mendapatkan residu kental Sebesar 22 gram Kemudian Dianalisis dengan TLC Silica gel dan ET20 Sehingga mendapatkan Sterol polihidroksi Selanjutnya Setelah mendapatkan Ekstrak sebesar 22 gram tadi Dilanjutkan dengan Kromatografi Dimana ekstrak sebesar 20 gram Dibuat menjadi 12 praksi Dengan cara Dikromatografi Dengan TLC Silica gel Dengan iso-octana Etelacetat Kemudian Dari 12 praksi radi Diambil Praksi 8 sampai 12 Dimana praksi 8 sampai 12 Dielusi dengan 80 sampai 100% Etelacetat Kemudian Dan didapatkan hasil Elusi Selanjutnya Hasil elusi tadi ini Dikombinasikan dengan Praksi 9 sampai 12 Sehingga mendapatkan 2 gram Campuran Kompleks Kemudian Dari 2 gram Campuran kompleks ini Tadi Dilarutkan dengan Acetonitril Kemudian Kromatografi Dengan HPLC Dan dimurnikan Didapatlah Polihidroksisterol 1 sampai 8 Dari Polihidroksisterol 1 sampai 8 ini Dimurnikan dengan Acetonitril Sterol 268 Dan yang kedua Dimurnikan dengan Acetonitril 5% Sterol 1347 Sebagai Yang digunakan Sebagai pasir gerak Kemudian Didapatkan hasil Yang tertera Pada Gambar Dari hasil Cara kerja Tadi Didapatkan Ada beberapa Senyawa Sterol Yang terlampir Pada Gambar Kemudian Ada tabel Hasil Dimana Di tabel 1 ini Ada Hasil HNMR Bisa Dilihat Dan terlampir Pada Gambar Ada pun Alat dan bahan Yang digunakan Alat-alat yang digunakan Yaitu Spektro Fotometer Ganda Spektro Fotometer Masa Spektro Fotometer FTIR Spektro Fotometer UVP Ada Pompa M600 Ada Injektor U6K Ada Column Wattman Partisil Ada Eluen Acetonitril 5-25% Ada pelarut Yaitu Metanol Dan ada Silikagel Kemudian ada Altech Ultraspar ODS Kesimpulannya Adalah Sekelompok Baru Sterol Polihidrosilasi Yang Diisolasi Dari Sinularia Disecta Mengandung Substitusi 11-Alpha Hidroksi Dari Utilitas Potensial Sebagai Perantara Corticosteroid Fitzbus flesp 2 3 Lady garden Dari Terima kasih.